Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube kami, Davarpedia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara download aplikasi Google Play Store pada laptop ataupun komputer dan nantinya bisa kita pakai untuk menginstal aplikasi Android pada Windows. Nah, pada laptop atau PC sendiri yang menggunakan sistem operasi Windows, pada bawaannya sudah disematkan toko aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menginstal aplikasi ataupun game yang memang dikhususkan untuk Windows. Dan tampilannya juga sudah disesuaikan dengan versi desktop yang diberi nama Microsoft Store. Di dalam Microsoft Store ini ada banyak sekali pilihan aplikasi ataupun game yang bisa kalian gunakan untuk mendownload aplikasi pada laptop ataupun komputer yang kalian miliki ya. Namun jika teman-teman berkeinginan untuk menginstal aplikasi Android pada laptop, tentunya aplikasi Android dengan PC ini memiliki format yang berbeda. Sehingga, disini kita perlu menginstal terlebih dahulu emulator Android supaya nantinya kita bisa menjalankan aplikasi Android pada laptop ataupun komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahuinya, langsung saja teman-teman dapat simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, kita buka browser pada laptop ataupun komputer. Contohnya, disini kami menggunakan aplikasi Google Chrome ya. Langkah selanjutnya, pada kolom pencarian, kita ketikkan BlueStack Emulator. Lalu kita enter. Disini kita pilih pada website resminya saja. Kita pilih yang atas sendiri ya. Nah, seperti ini tampilan pada halaman depan situs BlueStack. Disini kita pilih pada unduh BlueStack untuk memulai proses pendownloadan. Sehingga proses download akan berjalan. Kemudian kita tunggu sampai proses downloadnya selesai ya. Apabila proses unduh sudah selesai, kita pilih pada tampilan yang muncul pada bagian pojok kiri bawah. Disini kita bisa langsung membukanya, atau bisa melihat letak folder hasil pengunduhan. Seperti ini, terletak pada folder download. Kita klik dua kali untuk installnya. Kemudian kita pilih yes, apabila muncul peringatan seperti ini. Nah, pada langkah ini masih membutuhkan koneksi internet ya, untuk melanjutkan proses download aplikasi BlueStack. Karena pada situs yang tadi, hanya sebatas installernya saja yang sudah kita download. Nah, disini kita pilih install now. Maka proses download akan berjalan. Nah, pada langkah ini kita cukup lama ya, untuk menunggunya. Karena disini ukurannya sekitar 500 MB-an. Agar teman-teman tidak terlalu lama menunggunya. Disini saya skip saja ya, untuk proses instalasinya. Setelah proses download sudah selesai. Pada langkah ini, kita perlu menunggu kembali prosesnya selesai. Nah, pada langkah ini, proses instalasi BlueStack sudah selesai. Nah, kita sudah berhasil masuk pada halaman depan aplikasi BlueStack. Seperti ini kira-kira tampilannya. Nah, sedangkan untuk membuka aplikasi Google Play Store ini, sudah disematkan pada aplikasi BlueStack. Caranya sangatlah mudah. Nah, disini kita klik pada menu library. Setelah itu, maka akan terlihat aplikasi Google Play Store. Untuk menggunakannya, disini kita klik saja dua kali. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya. Kita pilih sign in untuk masuk dengan akun Google yang kita miliki. Kita tunggu sampai uploadingnya selesai. Pada kolom ini, kita isikan dengan alamat email yang teman-teman miliki. Selanjutnya, kita masukkan password akun Google. Setelah itu, kita pilih opsi next. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu, kita gulir ke bawah. Kemudian, pilih opsi yes, I am in. Kemudian, pada alamat ini, kita pilih iE3. Kita tunggu prosesnya selesai. Apabila sudah, disini kita pilih asap. Setelah itu, maka kita akan diarahkan pada alamat depan aplikasi Google Play Store. Untuk tampilannya disini sangatlah mirip ya dengan versi di HP Android. Karena memang aplikasi Play Store ini untuk mendownload aplikasi di Android ya. Nah, seperti ini tampilannya. Ada kolom game, aplikasi, video, maupun buku. Untuk menginstallnya, teman-teman bisa lakukan selayaknya pada HP Android ya. Dan nantinya kita bisa menjalankan aplikasi tersebut dengan membukanya melalui emulator Bluestack. Nah, teman-teman juga bisa mengirimkan file APK pada laptop ataupun komputer. Nantinya bisa kita kirimkan dari HP Android dan kita install pada laptop ataupun komputer. Baik, kami rasa cukup sampai disini video tutorial kali ini dari kami. Bila ada hal yang belum jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!